Intro Oke guys, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya ya tentunya Kembali lagi di channelnya RG Vlog Media Oke guys, seperti biasa kali ini saya sedang di stadion Sijalak Harupat Untuknya untuk meninjau kembali untuk seputar renovasi dan perkembangannya ya guys Oke, kemarin ada yang komentar bang, tolong dong di spill untuk ruangan-ruangannya Oke, nanti kita spill, kita coba ya Tapi kemungkinan tidak bisa untuk ke area-area seperti lock room dan area-area pemain gitu kan Karena itu bersifat private, oke guys Jadi kita akan berkeliling-keliling seputar untuk ruangan-ruangannya ya Tapi yang terjangkau aja ya, oke tetap tentunya pantengin terus Dan enjoy ya guys, selanjutnya bye-bye Nah guys, jadi saya ini berjalan-jalan di tribun utara ya Karena di tribun-tribun yang lain masih ada pengerjaan untuk lantai dan Fafim Vlog gitu ya, takutnya saya ngeganggu atau ngalangin Jadi saya kesini aja ya, karena disini udah kelihatan agak beres ya Nah ini, ini adalah untuk ruangan-ruangannya ya guys Nah ini guys, nanti kalau nonton maksudnya lewat sini nanti ya Nanti kalau keluar, nah si gerbang ini dibuka ya Biasalah kalau nonton ke stadion ya Pastinya udah pada tau semuanya ya Nah ini untuk ruangannya sendiri ya Disini sudah rampung Tinggal finishingnya, tinggal pembersihan Karena ini dari lantai sudah mulai beres ya Dan itu untuk atap-atap juga guys Untuk atap-atap juga lampunya sudah baru semua ya Udah dicat juga, udah finishing pokoknya ya Udah mantap Untuk kurbangnya juga udah dicat ya Dicat warna biru ya tentunya warna biru Nah ini udah dicat ya Dicat warna biru ya guys Nah ini untuk tempat wudhu mungkin ya Bukan tempat wudhu ya Iya sih wudhu untuk musholla Musholla ada ini toilet pria Dan itu tangga ya Tangga untuk pintu tribun otara Dan ini toilet wanita ya Untuk toiletnya sendiri Gak tau ini bisa di Udah bisa digunakan atau belum Nanti saya coba cek lagi ya Dan ini untuk pintu masuk Ketika antrian mau masuk ya Mau antri scan tiket ya Biasanya lewat sini ya Dan itu diseberang ada ruangan Kayak Nantinya mungkin ya Bisa digunakan untuk ruang itu Apa namanya Loket Loket para panitia Untuk men-scan ya Tiket-tiket yang akan masuk ya Karena sekarang soal di-scan kan Kalau tiketnya Bisa juga mungkin untuk Ruang pengaturan elektrik Pokoknya Ruangan aja ya Itu udah beres juga ya Tidak tau nanti dipungsikannya Untuk sebagai apa Mohon maaf ya Saya Keterbatasan ini Untuk meninjau ruangan-ruangannya Karena sebagian ruangan-ruangan Bersifat private Dan sebagian ruangan Dijadikan untuk tempat Para pekerja Untuk beristirahat ya Tentunya untuk Tidur dan Mungkin ya Istirahat gitu kan Jadi saya takutnya Mengganggu ya Nah ini untuk toilet Wanitanya ya guys Nampak seperti begini Udah selesai sih Menurut saya Ini untuk Pengecatan Untuk Apa Bagian-bagian Tinggal bagian-bagian Detailnya mungkin ya Nah ini Kita coba masuk ya Nah ini Ini untuk Washtapelnya Mungkinnya Washtapelnya Masih baru ya guys Masih baru Kelihatannya ya Belum Belum ada Saluran air ya Kemungkinan nanti Secara bertahap Untuk saluran airnya Akan di Aliri mungkin ya Kita coba masuk Ya bener guys Jadi Itu masih ditutup Berarti kemungkinan Untuk airnya Masih belum Belum Disalurin ya Tuh Yang ini juga sama Mungkin ya Seperti itu Nah ini untuk Toilet yang prianya ya Toilet yang prianya Kita coba Masuk bagaimana Keadaan di dalamnya ya Dan ya Teman-teman Ini Washtapel Kelihatan Masih baru-baru ya Ini sudah beres Tinggal menunggu Aliran airnya Aja menurut saya Tuh Masih beres Masih dibungkus ya Masih dibungkus Ya Itu adalah Apa Untuk Detailnya Untuk Yang Yang berdiri Yang berdiri Jadi Coba saya cek Belum ya Belum ada airnya Jadi kemungkinan Nanti Penyaluran airnya Menyusul Yang berdiri Nah ini Jadi belum Belum bisa digunakan Untuk Toilet yang Laki-lakinya Ya guys Sama yang perempuan Juga juga belum Tadi ya Dan ini Untuk Mushollanya Ya guys Untuk Musholla Musholla Tuh Ini tempat Wudu Tempat Wudunya Sama Ini juga Kerangnya Belum dipasang Kemudian Airnya Belum Dialiri Juga Nah ini Musholla Ya Agak Ya lumayan Agak besar lah Kalau segini Tempat Untuk Beribadah Ya bagi Yang muslim Mungkin Tempat yang Nanti Istirahat Disini Bisa Ya Untuk Atap Untuk Pencahayaan Lampu Juga Baru Ya guys Sudah Baru Oke Sekian Dulu Mungkin Untuk Review Ruangannya Itulah Yang Bisa Saya Review Untuk Kali Ini Kemudian Untuk Kedepannya Mudah-mudahan Bisa Untuk Yang Lainnya Ya Mem Bukan Review Ya Tapi Meliput Meliput Untuk Ruangan Yang Lainnya Karena Yang Lainnya Ruangannya Masih Ada Pengerjaan Dan Saya Gak Enak Gitu Guys Takut Ngalangin Atau Gimana Pokoknya Tetap Pantangin Terus Terima kasih Yang Sudah Like Yang Sudah Comment Mudah-mudahan Bisa Di Subscribe Apabila Bermanfaat Video Saya Apabila Tidak Silahkan Jangan Ditonton Oke Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Bye